Hai Sobat Bagus, Laptop udah jadi partner setia buat segala aktivitas. Dari pelajar sampai pekerja kantoran saat ini laptop udah jadi barang wajib ada di tas. Ada banyak spek laptop yang diperuntukkan sesuai bidang kerjaannya dan harganya dari yang murah sampai puluhan juta. Nah, buat kalian pelajar dan mahasiswa yang budgetnya pas-pasan pasti bingung nyari laptop yang oke buat belajarkan. Tenang aja kita bakal share 5 laptop murah berkualitas terbaik yang bisa dijadiin pertimbangan sebelum membeli. Kita juga udah siapin link buat pembeliannya di deskripsi video biar kamu bisa dapetin harga terbaik. Langsung aja cek 5 laptop harga murah berkualitas terbaik di video berikut ini. 1. Advanced Soulmate Rekomendasi pertama, laptop baru yang dibanderol cuma 2.299.000 rupiah, tapi punya spesifikasi menarik. Advanced Soulmate bener-bener pas buat yang suka kerja ringan sehari-hari. Ditenagai sama si otak Intel N4020 yang bikin laptop ini ngebut dan hemat daya, jadi baterai awet deh. Desainnya juga oke, bingkai layarnya tipis terus ada dual speaker stereo yang bakal bikin pengalaman denger musik atau meeting online makin seru. Nah, buat yang suka me-time sambil nonton, layarnya HD display 14 inch jelas dan nyaman buat apa aja deh. Oh iya, gak ketinggalan kameranya 2MP buat meeting online yang lebih asik, plus ada penutup privasi biar privasi kita tetap aman. Ini nih yang paling bikin happy, baterainya bisa di charge cepet cuma 3 jam aja, jadi gak perlu nunggu lama-lama. Bobotnya juga ringan cuma 1,4 kg, jadi nyaman banget dibawa kemana-mana. Dan yang pasti, bisa banget buat multitasking berkat RAM 4GB DDR4. Langsung aja cek link pembelian di deskripsi buat dapetin harga promonya. 2. Zyrex Sky 232 Next! Zyrex Sky 232 harganya cuma 2.549.000 aja. Gak cuma murah, spesifikasinya juga bisa diandelin. Punya layar 11,6 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 IPS, bikin tampilan jadi jernih. Prosesornya pakai Intel N4020 yang oke banget buat tugas ringan sehari-hari. Terus RAM-nya 4GB DDR4, gak bisa diupgrade sih, tapi udah cukup buat jalanin aplikasi multitasking. Grafisnya integrated, jadi tetap mantap buat keperluan sehari-hari. Buat yang suka nyimpen banyak data, nih memory built-innya ada 64GB IMMC plus SSD M.2 256GB. Tapi kalau mau upgrade memory, harus lewat service center resmi Zyrex biar garansinya tetap aman ya. Soal koneksi, gak perlu khawatir ada USB 3, USB 2, USB Type-C, mini HDMI, iPhone jack, dan micro SD card slot. Plus, kamera 0,3MP buat video call yang clear. Baterainya juga oke, 4000 mAh dengan daya tahan 5-7 jam, jadi gak bakal nyusahin kalau lagi on the go. Sistem operasinya udah Windows 10 Home dari pusat, jadi langsung bisa dipakai tanpa repot install. 3. Axio MyBook 11G Lanjut, ada laptop Axio MyBook 11G. Harganya kisaran Rp 2.624.000. Cocok banget buat online meeting atau kelas online karena udah dilengkapi high resolution camera dan layar IPS Full HD Display. Webcam-nya resolusi tinggi plus ada LAN port buat koneksi internet lebih cepat. Prosesornya pakai Intel celeron dual core N4020 yang bisa ngebut sampai 2,8 GHz. Layarnya IPS LCD dengan resolusi 1366 x 768, jadi tampilan jadi kece abis. Grafisnya pakai Intel HD Graphics, bikin visualnya makin oke. Punya RAM 6GB DDR4 ditambah SSD 256GB buat nyimpen data sebanyak-banyaknya. Buat yang suka video call, depannya ada kamera 0,3MP yang siap nemenin. Konektivitasnya juga lengkap, ada USB 3, USB 2, HDMI, microSD, dan lain-lain. Bobotnya ringan cuma 1 kg, jadi enak banget buat dibawa kemana-mana. Nah, baterainya 4000 mAh, tahan lama. Dan juga udah Wi-Fi, Bluetooth 4.0 dan sistem operasinya Windows 10 64-bit included. Jadi, udah lengkap deh. 4. Axio MyBook 14F Masih laptop dari brand Axio nih, ada Axio MyBook 14F. Dibanderol sekitar 2,7 juta aja punya spesifikasi prosesor pakai Intel Celeron, grafisnya Integrated Intel Graphics, RAM 4GB DDR4, dan storage 256GB. Displaynya 13,3 inch WQX GAIPS 2K, bikin tampilan jadi super jernih. Yang lebih asik lagi, udah langsung dapet OS Windows Pro plus bonus Office Trial atau Office Home and Student 2019. Jadi, langsung siap pakai buat kerja atau belajar. Prosesornya ngebut, grafisnya oke, RAM-nya cukup buat multitasking, dan storage-nya lega buat nyimpen file sebanyak-banyaknya. Layarnya juga bikin mata adem jernih banget, dan ukurannya pas buat mobilitas kamu. Dengan harga seasik ini, dapet spesifikasi sebagus itu bener-bener langka. Jadi, kalau lagi nyari laptop yang oke buat semua kebutuhan, Axio MyBook 14F ini bisa jadi pilihan mantap. Buruan cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah, jangan sampai kehabisan. 5. Lenovo IdeaPad Slim 114 Buat kalian yang lagi cari laptop canggih tapi tetap affordable, nih Lenovo IdeaPad Slim 114. Dibanderol 3,9 jutaan, punya spek yang oke. Prosesornya pakai Intel Celeron N4020, bisa ngacir sampai 2,8 GHz. Grafisnya juga oke banget pakai Integrated Intel UHD Graphics 600. Ini dia yang bikin makin mantap RAM-nya 8GB DDR4. Buat yang suka nyimpen banyak data, jangan khawatir. Ada SSD M.2 2242 PCIe 3x4. NVMe sebesar 256GB atau 512GB. Pilih sesuai kebutuhan. Layar 14-inch HD anti-glare jernih banget buat streaming atau kerja. Sistem operasinya DOS. Yang seru lagi dapet bonus tas selempang Lenovo. Jadi, buat kalian yang suka bawa laptop kemana-mana, makin kece deh. Portnya juga lengkap, ada USB 2, USB 3 Gen 1, USB-C, HDMI, dan lainnya. Gak lupa, power adapternya 45W tip. Lenovo emang jagoan harganya terjangkau, dapet spek mumpuni, plus bonus tas keren. Nah, itu dia sob, 5 rekomendasi laptop harga murah yang bisa banget jadi pilihan buat aktivitas sehari-hari kalian. Semua laptop yang udah kita bahas tadi punya spesifikasi mumpuni buat tugas ringan, kuliah online, atau meeting online. Tunggu apa lagi, langsung cek dan pilih yang paling cocok buat kalian. Kalau suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah ya. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.